Baru kali ini gue liat anime dengan rating 2 di MAL Sebelumnya gue gak pernah liat anime rating 2 di MAL Masih kan juga ya paling rendah itu tuh rating 4 Gue juga gak tau itu anime apa Tapi waktu itu gue pernah, pokoknya gue liat Bahkan ini mengalahkan Bokunopiko Dikata Bokunopiko maksud gue Ratingnya 2, kira Aduh Halo guys, gue Keanggoro Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang anime Rating 2 ini Kenapa dia bisa rating 2 Apa penyebabnya, apa alasannya Nah, lanjut deh Untuk anime ini X-Arm X-Arm Ini kan sebelum kalian nonton video gue ini Kalian nonton dulu animenya Oh iya gue mau sedikit cerita Pas gue nonton anime ini di fanshare Anoboy Lalu gue story Temen gue komen Ternyata ada juga di Muse Pas gue dicek di Muse Muse Indonesia Beneran ada cuy Aduh Gue gak ngerti anime ini Nah Kita bahas dulu deh X-Arm Mulai dari sinopsisnya Sinopsisnya Sumber dari otak-otakku Cerita ini berpusat pada Akiranatsume Anak SMA yang meninggal dalam keselakaan Lalu lintas Namun otaknya berhasil diselamatkan Dan dimasukkan ke dalam senjata canggih Yang disebut X-Arm Yang digunakan oleh polisi khusus Nah Yang dikomankan disini cuy Kenapa anime ini ratingnya 2 Setelah lu nonton Lu pasti bakal tau Kenapa anime ini ratingnya 2 Ini ada di Muse Ini Jadi itu alasan pertama tuh Ekspresinya gak dah Lu liat ya Ini Ini Itu kan tadi 3D Sekarang gue liat ini Ekspresinya Anjim Anjim Nih Kasih korek Oh iya Lu liat ya Dalam satu scene Antara 2D sama 3D Digabungkan Lu bisa bayangkan Ini katanya ini 2D cuy Yang adenya ini 3D Liat ya Kukil ya Anjim Nah Alasan pertama itu Ada scene 3D sama duanya Gak nyambung Chess Tapi dimasukin Dipaksa masukin Lalu yang kedua Yang kedua Ekspresinya gak dapet Justru malah ekspresi yang 2D Kalau lu nonton Dapet ekspresinya Yang 3D nya gak ada Sama sekali ekspresinya Nah Abis itu yang ketiga Yang ketiga 3D nya sih Ini cuma 3D nya 3D nya kaku banget Sumpah Untuk action nya Gue gak bisa itu Tapi Action nya Lucu Gabung Sumpah Lu nonton anime ini Setelah gue telusuri 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 Nah Untuk adaptasi manganya Adaptasi manganya XR Mini Bagus loh Dan ini ratingnya 6,79 Ratingnya 6,79 Lu bisa bayangkan Kalau Manga dengan rating 6 ke atas Anime aja deh Anime dengan rating 6 ke atas Kan masih bisa Gue masih itu Enak ditonton Ceritanya masih nyambung Tapi anime Aduh Gue skip Lalu gue searching lagi Untuk Direkturnya Ternyata Direkturnya ini Baru pertama kali Mendirect Suatu anime Itu guys Mendirect Satu anime Lalu Abis itu Yang Yang berikutnya Apalagi Gak ada Jadi gitu guys Video gue Tentang Kenapa Anime ini Ratingnya Bisa Jadi Dua Guys Di tengah-tengah Konflik Mapa Dengan fans Atau Mapa Dengan penonton Singeki no Kyojin Ternyata Ada anime Rating 2 Tapi guys Kita hargai Orang yang Buat anime Karena gue sendiri Gue tau ya Buat anime itu Susah banget Untuk budget Bermilyaran Bahkan Untuk satu season Bahkan Gak tau Pokoknya Lu nonton aja Sendiri Gue gak mau Menjelek-jelekan Cuma Gue gak ngerti juga Sama anime ini Kenapa Gitu Why Lu nonton aja Dengan Menurut gue Gue gak jelek-jelekan Anime Cuy Iya Gue gak jelek-jelekan Anime Gue demen anime Gue suka sekali anime Tapi khusus anime ini Gue gak ngerti Why Kenapa Padahal Manganya bagus Pas dijadikan Animasinya 3Dnya Kaku banget Oh yaudah Sekian dari video gue Kalau kalian suka Silahkan like video gue Tapi kalau kalian gak suka Yaudah Gak ada yang larang Kalian buat suka juga Jangan lupa subscribe Tapi itu gak penting Yang diperlukan itu Adalah nonton Sampai habis video gue Cuy Gue keanggoro Sampai jumpa di Video berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di video